Hingga saat ini rumah sakit Saiful Anwar, RSSA Malang menjadi salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan korban tragedi Kanjuruhan. Dua pekan lebih pasca tragedi Kanjuruhan, delapan orang korban masih menjalani perawatan. Empat orang masih mendapat perawatan di ruang ICU, sedangkan empat lainnya dirawat di ruang biasa. Pihak rumah sakit melalui Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang pada Senin petang mengatakan bahwa pasien yang dirawat di ruang ICU kondisinya masih belum stabil dan menggunakan alat bantu pernafasan. Selain itu pasien yang dirawat di ruang biasa juga terus dipantau kondisinya. Karena makanya kita observasi, ada yang kita observasi di ruang high care, ternyata butuh peningkatan dirawat di ICU, ada yang semacam itu. Jadi kalau lukuk, ini sakmin-sakminnya, ini makanya dinarik. Sementara itu korban luka yang menjalani rawat jalan di rumah sakit Saiful Anwar berjumlah 70 orang. Sebagian besar korban mengalami patah tulang dan gangguan pernafasan. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih.